assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dengan aku semua selamat bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh pelajaran teknologi layanan jaringan SMK PB2 Karawang kita masuk di pertemuan yang ke-16 setelah sebelumnya kita membahas tentang daya klaim soft switch sekarang kita masuk ke firewall karena firewall itu udah sempat kita bahas sebelumnya apa di sini akan mereview lagi tentang firewall berapa kita bahas tentang pengertian firewall firewall itu adalah perlindungan sistem jaringan komputer dan perangkat lainnya untuk berguna melindungi ancaman-ancaman atau konten yang berbahaya dari komputer luar jadi dalam sistem komputer itu ada perlindungan yang namanya firewall kalau misalnya kita lihat itu antara api dengan tembok karena memang terpadu dari fire itu api dan wall itu tembok atau dinding sebenarnya ini adalah kunci pengaman dari sebuah sistem komputer firewall itu sebenarnya adalah kombinasi antara hardware dan software yang fungsinya menjadi pemisah antara jaringan komputer menjadi buat atau lebih untuk menjaga keamanan data jadi setiap data-data atau lewat lintas yang akan masuk atau keluar dari komputer pasti melewati yang namanya firewall ini bisa dilihat ini temboknya dulu api jadi kalau misalnya masih ketahan masih bisa lolos maka akan dipakar oleh api disini aman itu kemarin logika secara gratisnya ya sedangkan untuk secara pengertiannya ini yaitu untuk melindungi dari ancaman-ancaman atau konten yang berbahaya dari komputer luar Hai selanjutnya adalah termasuk ke persiapan pengamanan fungsi sistem jadi sebelum sudah diaktifkan ada langkah-langkah untuk pengamanan pertama adalah memisahkan terminal yang yang fungsinya sebagai pondali jarak atau titik pusat akses jadi artinya terminal-terminal terpisah antara klien dengan server itu digunakan kenapa agar tidak terjadi yang namanya punggang di terminal selanjutnya adalah menyediakan pengamanan fisik peruangan khusus untuk pengamanan terangkat biasanya kalau untuk perusahaan yang udah besar antara server dan klien itu terpisah ruangan biasanya server itu ditemukan dari satu ruangan khusus tersendiri dan juga sumber daya listrik sendiri terminal sendiri sehingga susah untuk diakses oleh selain IT programnya yang ketiga adalah mengisahkan sumber daya listrik tadi untuk NOC dari pemakaian yang lain itu jelas tadi sudah bapak jelaskan adalah fungsinya untuk agar daya listriknya tidak terpakai secara bersama-sama jadi kalau misalnya ada tau-tau turun down listrik masih ada pengamanan biasanya juga tetap di lengkapi dengan UPS untreated power system biasanya itu bentuknya hitam gede hampir seukuran CPU atau CPU itu maksudnya kalau misalnya tau-tau tiba-tiba listrik mati UPS akan bekerja mengamankan sistem dulu daya dulu mungkin sekitar sampai 5 menit sebelum file-file atau data-data yang sedang diproses itu tersimpan selanjutnya kalau sudah tersimpan daya baru mati selanjutnya adalah merapikan wiring atau kabel ruangan dan murid alapet serta pengklasifikasian kabel ini lebih jelas lebih jelas alurnya ini alur ke klien mana ini atau alai alur ke klien atau ke server biasanya di kabel itu biasanya kita punya kabel utp ya utp dikasih label nomor-nomor kabel itu nomor punya IP klien kemana nih set klien 10 9 9 8 dan seterusnya yang kelima adalah memberikan soft security berupa sistem pada wall pada perangkat yang difungsikan di jaringan artinya ini juga pengamanan soft untuk jaringan lebih terkontrol lagi yang keenam adalah merancangkan maintenance dan menyiapkan backup sistem jadi setiap server yang ada di dalam jaringan itu biasanya ada pembackupan data dia berkala bisa bersese seminggu sekali atau mungkin sebelum sekali apabila diperlukan ya mungkin bisa satu hari sekali di backup sehingga lebih teraman dan kesimpannya data selanjutnya kita masuk ke karakteristik firewall secara umum ini karakteristik yang pertama adalah semua jaringan komunikasi melewati firewall itu pasti keluar masuk semua data lu lintasnya harus melewati firewall ini untuk memudahkan sistem mengamati mencatat ataupun mengenali seluruh dasar yang masuk yang kedua hanya lu lintas resmi yang diperbolehkan oleh firewall ini dijelaskan apabila kita mengenali mengenali firewall akan memberikan polisi permisi permisi untuk bisa melakukan komunikasi data yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet biasanya itu mengenali apabila kita akan mengakses website-website yang untrusted atau tidak terpercaya sehingga kalau misalnya kita menghubungi firewall akan memberikan warning kalau ini adalah website yang tidak terpercaya sekarang kita masuk ke fungsi firewall dari beberapa fungsi ini ada yang pertama ada bahwa akan membahasnya tiga garis besarnya aja yang pertama adalah mengontrol dan menguasi paket data yang ada di dalam jaringan artinya setiap paket data mau masuk atau mau keluar selalu dikontrol oleh firewall ini untuk menjaga lalu lintas yang tetap normal dari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya dia membawa malisius atau membawa data-data yang berisi tidak bagus atau tidak pantas untuk dimasuk ke sistem jaringan yang kedua adalah melakukan proses autentifikasi terhadap akses di dalam jaringan artinya autentifikasi itu biasanya jaringan dimasuk itu dia dikenali atau tidak bisa dilihat dari lalu lintas apabila IP addressnya apabila IP address itu sudah dikenali oleh firewall atau mungkin udah ada dapet permission di settingannya dan dengan firewall kita maka firewall akan mengenali setiap komunitas didatang dari sumber mana kalau misalnya sumbernya IP addressnya belum dikenali ya maka harus ada otentifikasi dulu kalau misalnya ternyata tidak otentik otentifikasi tidak lolos ya tidak bisa melakukan komunikasi data pertukaran simpan atau mengirim data melalui sistem yang ketiga adalah melakukan recording dan dicatatkan dari setiap arus transaksi yang dilakukan pada satu sesi artinya setiap satu sesi komunikasi data antar klien atau server atau mungkin dari tiap lain maka semua dicatat oleh firewall ini fungsinya atau untuk bisa mengecek atau kalau misalnya ada sesuatu kita melihat dari historinya histori beberapa komunikasi atau hubungan lalu lintas data yang masuk ke sistem kita jadi bisa ditelusuri dimana faktor kesalahan misalnya kita ketemunya ada banyak-banyak trouble maka kita bisa merenutnya dari histori atau recording yang telah dilakukan oleh firewall untuk selanjutnya adalah manfaat firewall pada jaringan komputer yang pertama menjaga informasi dan informasi dan berharga yang penyelenggara tanpa pengatuan artinya setiap tadi di sebelumnya itu setiap lalu lintas itu harus melati melewati firewall itu pasti jadi untuk menjaga informasinya fungsi firewall itu sebagai gerbang masuk antara komunikasi dari dalam dalam atau dari luar harus menelit itu jadi informasi yang rahasia ataupun yang berharga tidak bisa keluar dengan begitu mudahnya selanjutnya kita masuk yang kedua fungsi manfaat yang kedua adalah sebagai filter untuk menjaga lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan artinya filter ini dilihat dari along center kita bahas yang selanjutnya itu jenis-jenis firewall di sini adalah menjaga lalu lintas yang mengalir ke subnet jenis semuanya di filter atau ini bisa lolos atau enggak kalau bisa di filter lolos berarti dia akan tidak bisa masuk ke jaringan kita kalau lolos ya terus jalan bisa masuk ke jaringan kita selanjutnya adalah yang ketiga manfaat yang ketiga dari firewall memotifikasi paket data yang datang di firewall apabila ini ada file yang tidak perlu dimasuk ya mungkin ada modifikasi dirubah sedikit sedikit sehingga bisa lolos dalam firewall di dalam jaringan kita yang keempat ini biasanya berhubungan dengan website adalah akunrasi data seperti informasi keuangan spesifikasi dan harga produk sangat penting bagi informasi artinya kalau misalnya ada informasi-informasi yang miss atau janggal maka firewall akan membloknya makanya dari itu apabila kita misalnya akan mencoba mengakses situs-situs yang tidak untrusted yang untrusted itu yang tidak terpercaya maka fungsi dari firewall ini akan memberikan warning kalau misalnya ini adalah situs yang kalau bilang di berbahaya ya mungkin berbahaya karena dia tidak akurat atau mungkin pun informasi yang ada di dalamnya adalah janggal sekarang kita masuk ke prinsip kerja firewall prinsip kerja firewall itu adalah menutup port kecuali beberapa port tentu yang tetap terbuka firewall dapat buka perangkat lunak namun juga cara kerja optimal bila kedua jenis perangkat ditemukan antara perangkat lunak perangkat keras hardware dan software selain bekerja sama selain membatasi akses jaringan komputer firewall juga memungkinkan akses remote jaringan private melalui source authentication certificate and work in artinya dalam remote server itu biasanya kan kita ada memberikan public key atau kunci kata kunci agar bisa mengakses komputer yang kita tuju di sini firewall juga mempunyai fungsi sebagai pengamannya tetap semua akses itu melalui firewall apabila ternyata public key nya itu ternyata salah kalau tidak memberikan izin untuk mengaksesnya sedangkan kalau benar ya firewall akan memberikan izin untuk mengakses komputer yang akan diakses teknologi firewall saat ini sudah sangat canggih kita sebelumnya cara adalah menyaring lalu lintas jaringan yang membutuhkan alamat id nama port dan protokol namun saat ini firewall juga dapat menyaring data dan mengidentifikasi pesan konten itu sendiri dengan bantuan firewall di promosi sensitif atau delay dapat dijegah melalui interface itu kalau masalah jenis di stateful package jenis yang mengidentifikasi isi dari data yang akan dikirim apabila isinya adalah berbahaya maka mungkin akan diblok bukan diblok oke selanjutnya kita masuk ke cara kerja perjalanan komputer cara kerjanya disini adalah ini cara mengaktifkan komputer kita bisa dilihat disini ada beberapa contohnya seperti ini kita bisa lihat ini ada di kontrol panel jadi kalau kalian misalnya mau aktifkan firewall ini kalian tinggal pilih di kontrol panel disitu ada pilihan firewall tinggal dipilih disitu kalian aktifkan maka komputer kalian sudah aktif dengan firewall artinya sudah terlindungi dan aman oke jadi cara kerja firewall pada jadinya komputer untuk berhormat kali ini cukup sampai kita tahu cara kerja firewall undang-undang setuju kita akan membahas lagi tentang terlebih lanjut tentang firewall terima kasih perhatiannya tetap ratui protokol kesehatan juga jarak terlalu pakai masker cuci tangan protokol kesehatan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh